Intro Selamat pagi sahabat keluarga Bagaimana kabar anda hari ini? Senang sekali di dalam kesempatan pagi hari ini Saya Andy Darmawan bersama dengan Bapak Himawan Hadiraharja dari Family First Indonesia Hari ini kami akan berbincang-bincang tentang satu tema yang menarik nih Cinta sebagai sumber senyuman Nah sekarang saya mau tanya nih kepada sahabat keluarga yang sedang mendengarkan Atau bahkan mungkin menyaksikan siaran ini ya Ada berapa banyak di antara kita yang tahu bahwa di tanggal 20 Maret itu Ternyata ada sesuatu yang spesial Pak Himawan tahu nggak Pak Himawan tanggal 20 Maret ada apa Pak? Waduh, saya tahunya 20 Maret itu harinya hari Minggu Tapi memang betul hari Minggu dan ternyata memang sahabat keluarga Sejak tahun 2013 PBB sendiri mencanangkan tanggal 20 Maret itu sebagai hari kebahagiaan internasional nih Sampai keluarga, saking pentingnya menjadi bahagia ya Saking pentingnya berbahagia sampai perlu dipikirkan untuk membuat satu hari kebahagiaan internasional Nah biasanya memang di momen ini kemudian ada beberapa hal yang terus diingatkan ya Soal hak hidup, kebebasan, usaha untuk mengejar kebahagiaan dalam hukum internal Dan juga untuk hak asasi manusia Dan tentunya ketika berbicara tentang hari kebahagiaan Kita diingatkan bahwa manusia itu melakukan berbagai cara untuk bisa berbahagia Nah tapi kan persoalannya adalah apa sih sumber kebahagiaan yang sejati Karena katanya kan kebahagiaan itu relatif gitu ya Kadang kita ngeliat ada orang yang hidupnya sederhana Pak Himawan juga mungkin pernah liat ya di jalanan mungkin ada orang yang hidupnya sederhana Tapi bisa tidur dengan begitu nyenyak tuh Di bawah pohon rindang misalnya Di pinggir jalan Sementara ada orang yang punya kasur yang empuk, punya kamar yang nyaman Sulit untuk tidur Nah mungkin termasuk salah satunya adalah saya ya Nah sahabat keluarga hari ini kita akan berbincang-bincang nih Tentang hal ini Nah kalau menurut Pak Himawan sendiri nih Berbicara masalah kebahagiaan Apa sih yang sebenarnya disebut sebagai kebahagiaan itu sendiri menurut Pak Himawan? Iya, menarik sekali memang Pak Endi ya Kalau sampai organisasi sebesar PBB pun juga sampai mencanangkan hari kebahagiaan internasional Sepertinya memang gara-gara pandemi dua tahun terakhir ini Membuat banyak orang lupa untuk bahagia ya Karena saya yakin juga Pak Endi dan juga sahabat keluarga juga sering melihat ya Di postingan di sosmed ya Jangan lupa bahagia gitu ya Dan sepertinya kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang kemudian menurut dipertanyakan kembali Apa sih kebahagiaan? Nah kebahagiaan memang acapkali banyak sekali interpretasinya ya Tapi pada kesempatan hari ini saya ingin mengatakan bahwa kebahagiaan sejati Ada sebuah kondisi di mana secara mental dan emosional Anda merasakan atau kita merasakan adanya kepuasan yang sangat intensif ya Sangat puas banget gitu ya Nah memang meskipun definisi berbeda sama lain Tapi gini Pak Endi dan juga sahabat keluarga ya Tidak semua menganggap bahwa kebahagiaan sejati itu selalu dapat dengan materi Memang betul ada sejumlah orang mengidentifikasikan kebahagiaan itu dengan materi Terlalu Pak Endi disini bilang kan Ada yang tidurnya di tempat yang mewah Tidur di rumah yang bagus Lalu kita berpikir pasti dia bahagia Apalagi mungkin dia tak bersenyum sana sini gitu ya Tapi ternyata malah tidak gitu ya Tidak semua kebahagiaan sejati itu dicapai oleh karena materi Menurut para peneliti bidang psikologi Kebahagiaan sejati itu bergantung pada cara pandang masing-masing orang Artinya apa? Setiap orang bertanggung jawab penuh terhadap kebahagiaan sejatinya diri sendiri Kita boleh belajar dari orang lain Tapi jangan kita kemudian compare Dan kemudian kita memaksa diri seperti orang lain Jadi sekali lagi kebahagiaan sejati adalah Ketika kita merasakan bahwa secara mental dan emosional Kita benar-benar ada sebuah kepuasan Kita memang konten lah Kita memang cukup dengan kehidupan yang kita miliki saat ini Kita mengucap syukur Itulah sebuah kebahagiaan sejati Pak Endi Oh ini menarik sekali nih ya sahabat keluarga Ketika kebahagiaan sejati itu sama dengan kepuasan Karena sebenarnya manusia itu kan adalah makhluk yang katanya itu Tidak mudah untuk puas ya Kita baru punya mobil, udah punya mobil satu Kepikiran pengen punya dua Lihat tetangga punya tiga Kita pengen punya tiga Lihat tetangga punya empat Kita pengen punya empat Dan saya setuju sekali ketika itu terus kita rasakan Kita gak menjadi orang yang sangat sulit bahagia Karena tadi Pak Himawan ungkapkan adalah ketika kita sendiri tidak merasa puas Dengan kehidupan kita sendiri Nah persoalannya adalah pasti ada faktor-faktor kan Pak ya Faktor-faktor yang menentukan Bukan cuma sekedar menentukan Memicu dan membuat kebahagiaan itu sendiri Apa saja sebetulnya faktor-faktor itu? Ya saya mencoba mengutip apa yang dikatakan oleh Gross National Happiness Artinya indeks penentu kebahagiaan nasional Yaitu indeks penentu kebahagiaan secara global Yang memang diberlakukan gitu ya Mereka menyatakan begini Ternyata uang itu bukan penentu kebahagiaan Ya materi bukanlah penentu kebahagiaan Dan mereka mengatakan begini Bahwa dalam hal yang untuk meraih kebahagiaan dalam hidup Itu ditentukan oleh apa saja Yang pertama adalah pendidikan Bahkan bingung kan sahabat keluarga bingung kan Apa hubungannya pendidikan dengan kebahagiaan Cata begini Makin banyak pengetahuan Makin kita kreatif Makin kita juga berpikir lebih terbuka Dan juga terbuka kesempatan kita Untuk mencoba dapatkan Merasakan kepuasan kebahagiaan yang sejati Semakin banyak kita tahu Semakin baik pendidikan kita Kita menjadi semakin mengerti Bahwa kebahagiaan tidak harus melulu Berkaitan dengan materi Kemudian yang kedua adalah kesehatan Kesehatan di sini pasti istirahat cukup Tidak ada penyakit Kalau sakit bagaimana membahagia Tapi kalau kita sehat Kita bisa penafas dengan baik Tidak ada kolesterol Tidak ada asam urat Sehingga benar-benar hidup kita sehat Itu kita akan bisa bahagia Termasuk juga kebahagiaan di sini Dan kemudahan untuk mengakses fasilitas kesehatan Jadi kalau kita ada sakit Kita dengan cepat bisa mendapatkan perawatan Itu juga jadi mempengaruhi kebahagiaan kita Kemudian berikutnya lagi Kesehatan juga Tapi kesehatan mental Alias kesehatan psikologis Artinya apa? Relatif ya Minim atau tidak ada Tekanan atau ancaman yang Betul-betul Mengancam Sampai mengganggu Kondisi kesehatan mental kita Itu kita disekut dengan bahagiaan Itu adalah faktor yang memalami kebahagiaan Kemudian penggunaan waktu yang bijaksana Bisa mengalami waktu untuk bekerja Untuk beristirahat Untuk waktunya kita untuk ngecharge lagi emosi kita Waktu kita untuk relax, santai Menikmati hidup Karena kalau orang-orang yang terlalu Fokus ya Pikirnya kan gini Kalau saya banyak duit saya bahagia Karena itu kerja mati-matian Justru mas stress kemudian Karena dia tubuhnya tidak terkelola dengan baik Lingkungan yang baik dan relatif aman Juga menjadi sebuah faktor tentu kebahagiaan Kalau lingkungan kita safe Kita berada dalam lingkungan yang nyaman Yang aman Mungkin tidak perlu rumah yang mewah Tapi lingkungan kita kondusif Dengan relasi dengan orang lain juga baik Dengan faktor keamanan juga cukup baik Itu dengan sendirian kita akan merasa lebih nyaman Adanya relasi juga pengaruh juga Kompon kebahagiaan Apalagi kalau kita berrelasi secara positif Kalau kita di tengah-tengah orang-orang yang positif Orang-orang yang optimis Orang-orang yang mendukung kita Yang senang ketika kita senang Bahagia ketika kita bahagia Maka itu akan membantu kita Untuk merasa berbahagia Tapi sebaliknya Kalau kita di tengah-tengah relasi yang toksik Relasi yang Atau konvertasi yang negatif Nah disitu kita akan sulit untuk merasa bahagia Last but not least adalah Yang menentukan kebahagiaan adalah Standar hidup Yang sesuai dengan kemampuan diri kita Artinya bahwa Kita tidak memaksakan diri kita Untuk punya standar hidup Seperti orang lain yang Apalagi kita tonton di sosial media Wah ada orang lagi flashing Tadi kita jadi Wih asik juga kayaknya ya Bisa menggaya di mobil ini Bisa pesiar di kapal ini Naik di pesawat ini Padahal belum tentu ya Sahabat keluarga Apa yang ditanjolkan di sosial media itu Benar-benar Suatu hal yang real Lebih baik kita Bisa memiliki standar hidup Yang memang sesuai dengan kemampuan diri kita Itu kata kuncinya merasa cukup Itu Pak Endi Oke wow menarik sekali Tapi mungkin ada beberapa sahabat keluarga Yang bergumam di dalam hatinya Ya tapi kan segala-galanya butuh uang Pak Himawan Kesehatan butuh uang Untuk dapat pengetahuan butuh uang Untuk dapat tempat yang aman juga butuh uang Tapi sahabat keluarga Poin pentingnya adalah Uang itu bukan segala-galanya Karena memang pada penyataannya Sebenarnya ada banyak hal yang Bisa diusahakan tuh Tidak selalu semuanya tuh Melulu tentang uang Ya Misalnya ketika bagaimana kita bisa Mengatur waktu Waktu itu kan anugerah dari Tuhan Gimana kita bisa Memanajinya dengan baik Dan dikembalikan kepada kita Sampai kemudian mungkin kita berpikir Kebahagiaan itu tuh Ada sebuah istilah yang bilang begini Pak Kebahagiaan itu tuh seperti Seekor burung yang Pemalu Mungkin bukan cuman pemalu ya Tapi seekor burung yang gesit Gitu ya Semakin keras kita berusaha Menangkap burung itu Atau kebahagiaan itu Justru dia akan semakin jauh terbang Nah kalau Pak Himawan Mendengar statement ini Apa yang di dalam benak Pak Himawan sendiri Iya Tadi Pak Indi sendiri pun Sudah menyatakan ya Pada prinsipnya Gak ada orang yang gak mau bahagia Semua orang pengen bahagia Nah tapi Saya jadi ingat sebuah film ya The Pursuit of Happiness Orang yang pengen banget Bahagia gitu ya Dia kejar benar-benar Kebahagiaan untuk dia bisa bahagia Sampai dia kemudian Menyandari bahwa Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang Semakin kita kejar Kita terobsesi melalui kebahagiaan Justru akhirnya kita menjadi kecewa Orang-orang mungkin punya Standart yang Tinggi Untuk kebahagiaan mereka Mungkin karena pengaruh Buku-buku mereka baca Mungkin kan sekarang Kalau sahabat keluarga Anda Mampir ke toko online Atau Anda ke toko buku gitu ya Seribu satu cara Untuk bahagia Bagaimana bahagia yang sejati Dan bla 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 Dan apalagi kemudian Kebahagiaan ini Dilekatkan dengan Kesuksesan Keberhasilan Dilekatkan dengan itu Seribu satu cara untuk sukses Supaya kamu sukses Hidupmu bahagia Kamu punya duit Kamu bisa membahagiakan dirimu Nah Yang terjadi apa? Bisa juga karena di medsos tadi Yang saya katakan ya Ada flashing ya Orang yang pamer-pamer Seperti di medsos Mungkin mereka akhirnya berpikir Bahwa Harusnya mereka tuh bahagia Waduh Ini orang ya Pandemi-pandemi tetap senyum-senyum Gaya Tetap bahagia rasanya Sangat bahagia Bahkan seolah-olah Orang itu harus bahagia Harus kelihatan bahagia Apalagi baca artikel Kan Orang yang selalu senyum Menarik perhatian orang lain Waduh Saya tuh pengen bisa senyum terus Gitu ya Jadi saya tuh harus bahagia Saya harus bisa senyum terus Dan ini bisa membuat orang Akhirnya berakhir Dan kekecewaan Kenapa? Karena ketika mereka Tidak berhasil Merasa bahagia Ketika mereka Tidak berhasil Mencapai kesuksesan Menurut buku yang mereka baca Atau menurut Foto-foto yang mereka Mereka lihat di medsos Mereka gak berhasil Mencapai kesitu Mereka malah kecewa Ujung-ujungnya Membuat mereka Makin terpuruk Dan kemudian mengatakan Jangan-jangan memang Saya ini diraktirkan Gak lebih bahagia Jadi memang Menarik sekali Ketika Banyak ahli Mengatakan begini Orang yang Terfokus Untuk mengejar Kebahagiaan diri sendiri Jadi fokusnya Pada diri sendiri ya Egois Justru Sebagian besar Berakhir dari kecewaan Nah ini menarik Ketika kita berusaha Memuaskan diri Nikah juga Pengen cari kebahagiaan diri Kepuasan sendiri Kerja juga Buat kepuasan sendiri Apalagi Berrelasi Cari keuntungan Yang benefitnya Buat kita bahagia Semua selalu Mi Ketika kita Mengarah kepada diri sendiri Biasanya ini Menjadi Justru Membuat kita Menjadi Tidak bahagia Tapi sebaliknya Ketika kita Tidak terlalu Mengejar kebahagiaan Kita malah Lebih bisa Menata hidup kita Tadi dia Punya waktu yang cukup Kita keluar dengan baik Kita Mensyukuri Apa yang kita punya Biasanya Justru disitu Kita akan mulai Merasakan Kebahagiaan sebenarnya Pak Endi Oke Wow Berarti Apakah itu Berarti kebahagiaan Itu bukanlah Sesuatu yang Sebetulnya Kita kejar Gitu ya Pak Tetapi itu Sesuatu yang Akan kita Rasakan Ketika kita Menjalani hidup kita Dengan rasa syukur Kemudian kita Puas Dengan hidup kita Pada akhirnya Kemudian kebahagiaan Itu akan menjadi Sesuatu yang kita Rasakan di dalam Kehidupan kita Nah itu mungkin Makanya kenapa Ketika kita berusaha Ngejar kebahagiaan Itu kayak ngejar burung Semakin ngejar Semakin lari Jauh Justru Tapi yaudah Nikmatin hidup aja Gitu sahabat keluarga Maksudnya Kalau kita punya rumah Sederhana Ya bersyukur untuk itu Kalau kita punya Apa Makan Sederhana Kita bersyukur untuk itu Sehingga kita bisa Merasa bahagia Sederhana 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini istilah ini mengacu pada analogi seekor bebek Bebek itu kalau berenang Kita gak akan kelihatan kan kakinya itu bergerak-gerak Tapi dia kayaknya tenang aja Gak ngapa-ngapain kayaknya Kayaknya menikmati bener airnya Tapi kan di bawah permukaan itu Ada sepasang kakinya yang sibuk Sibuk gerak-gerak Supaya dia bisa berenang Supaya dia tetap bisa mengapung Nah ini identik dengan seekor bebek ini Inilah yang sebenarnya Leaksindrom Dimana seorang kadangnya tenang Baik-baik saja Prestasi belajarnya oke Kalau dia kerja ya prestasi kerjanya oke Produktif gitu ya Tapi sebenarnya di dalam batinnya Dalam pikirannya Sedang berkecamuk gitu ya Berbagai tekanan Berbagai mungkin kepanikan Ada deadline Ada deadline pekerjaan Deadline tugas Kalau dia seorang mahasiswa Atau mungkin ada target-target Yang harus dikejar Wah bulan sekian harus punya ini Tanggal sekian harus punya ini Wah saya harus cepat-cepat lulus Ada pressure dari orang tua nih Kapan lulusnya Kapan lulusnya gitu ya Setelah lulus Kapan kerjanya Kapan kerjanya Setelah kerja Kapan kawinya Kapan kawinya Gitu ya Dikejar terus gitu ya Atau Ada ekspektasi Wah enak ya Mungkin kamu kuliah di tempat yang Wow gitu ya Atau Kamu kerja di perusahaan Waduh perusahaan impian semua Kau milenial nih misalnya Lalu ada ekspektasi tertentu Dari orang-orang sekitar kita Lama-kelamaan Orang yang pura-pura produktif Berusaha untuk produktif Pura-pura untuk Tenang-tenang saja Pasti gak kuat Karena gini Pak Endi Dan juga sahabat keluarga Ketika kita mengenakan topeng Hidup kita mengenakan topeng Terbuat dari apapun topeng itu Bahkan bahan yang paling ringan sekalipun Suatu saat Kita akan lelah menggunakan topeng itu Ya kan Dan pada suatu saat kita gak kuat lagi Apalagi kita merasa Harus menjaga Satu image tertentu Ya kalau dia artis Kalau dia pemain film Dia komedian Atau ketika misalnya Seorang pemimpin misalnya Dia kan harus kelihatan Tetap harus sharp Tetap harus tajam Terus cepat Harus optimis Ya Masa saya lemah Kalau saya lemah nanti Anak buah saya lemah semuanya Saya harus tetap bersemangat Tetap harus begini Tapi sampai satu titik Akhirnya dia gak kuat lagi Pasti dia akan mengalami burn out Dia akan mengalami kelelahan Dia akan mengalami depresi Bahkan dalam banyak kasus Kemudian yang terjadi adalah Dia mengakhiri hidupnya sendiri Pak Endi Oke Wow ini menarik sekali nih Sahabat keluarga ya Saya jadi Pak ingat satu istilah Yang mungkin anak zaman sekarang Juga cukup banyak tahu nih Pak Imawan ya Muka bebek Jadi muka bebek itu ya memang Ekspresi ketika misalnya kita Dipoto dan lain sebagainya Itu menunjukkan senyum gitu ya Dan mungkin tadi Kalau dari istilahnya Pak Imawan tadi Ya bebek yang kelihatan tenang Kita gak tahu Apa yang dia lakukan di bawah air itu ya Ketika dia berjuang Untuk berenang dan lain sebagainya Nah ketika berbicara masalah ini Pak Imawan kita ngomongin Soal senyuman nih ya Kan muka bebek itu identik Dengan senyuman nih Pak Imawan Nah kalau menurut Pak Imawan sendiri adalah Apakah tanda orang bahagia itu Harus selalu tersenyum misalnya Lalu bagaimana dengan misalnya senyuman itu kan Kadang ada fake smile ya Senyuman yang palsu gitu ya Kita kadang jumpa juga seperti itu kan Kadang kita misalnya bersama dengan Kita ketemu klien misalnya Atau kita ketemu rekan kerja Yang sebenarnya juga nyebelin gitu ya Tapi kayak ada sesuatu yang Mau gak mau kita harus menunjukkan senyuman nih Padahal di hati dongkol misalnya Kalau Pak Imawan sendiri melihat senyuman itu Senyuman palsu atau senyuman real Kemudian kebahagiaannya terus Harus tersenyum gimana tuh Pak Imawan Apakah orang yang bahagia memang harus selalu senyum Ya biasanya memang Pak Endi Kita tuh selalu Lebih memperhatikan hal-hal yang kelihatan Hal-hal yang lahiria gitu ya Contoh gitu ya Wah dari mana kita tahu orang itu sukses apa enggak Wah lihat dulu dong Dibawanya gimana gitu ya Maksudnya ya bawanya apa Bawanya mobil apa Bawanya apa namanya Tasnya mereknya apa gitu ya Pakaiannya mereknya apa Kita tentu seperti itu Termasuk juga akhirnya Mau tidak mau dalam hal kebahagiaan dan senyuman Kita berpikir bahwa orang tersenyum itu pasti bahagia Padahal Pak Endi dan juga sahabat keluarga Senyum itu suatu aktivitas yang bisa kita lakukan Tanpa dipengaruhi situasi atau keadaan yang kita hadapi Maksudnya tadi yang Pak Endi katakan gitu ya Kadang ketemu orang kecoengkel banget Duongkol mestinya Cuman karena budaya sopan santun Mengatakan bahwa kita harus bersingkap sopan Akhirnya muncullah ya senyum Apakah itu fake atau tidak Nanti kita akan bicarakan di sana Ini kan kita akan diskusikan gitu ya Senyum yang tulus seperti apa Senyum yang fake seperti apa Tetapi senyum gitu ya Karena sopan santun Senyum karena kita ingin menghormati orang lain Senyum karena kita melihat Eh orang lain pada senyum semua Masa saya enggak senyum Orang lain senyumin dia semua Masa saya enggak Terketahuan doang kalau saya punya masalah sama dia Sehingga ini yang kemudian membuat kita melakukan fake smile Tapi saya ingin mengatakan begini Senyum itu sesuatu yang bisa kita lakukan Tanpa keadaan kita Bahkan ya Senyum itu bisa melepaskan Namanya neuropeptida Aduh sedikit agak susah Neuropeptida ini Molekul kecil yang menjadi perantara Antar sel saraf Agar bisa berkomunikasi Dan molekul kecil ini juga bisa menghilangkan stres Seiring dengan senyuman Begitu otot kita ditarik Karena senyum menarik Otot-otot kita ditarik ya Pak Endi ya Nah ini kemudian ada perintah ke otot kita Untuk melepaskan namanya hormon Hormon dopamine Hormon serotonin Hormon endorfin Ini disebutkan hormon-hormon kebahagiaan Juga dilepaskan Jadi apakah Mana lebih dulu Bahagia dulu atau senyum dulu Saya ingin mengatakan bahwa Kalau kita bahagia Kita senyumnya jadi enggak usah diperintah-perintah Dipaksakan Pasti kita akan merasa senyum dengan suka cita Dengan suka rela Tetapi ketika kita Mau mengubah situasi kita Banyak Salah satu Konsulor-konsulor Terapis-terapis Psikologi yang mengatakan bahwa Cobalah ya Apapun keadaan Cobalah untuk tersenyum Kenapa? Karena ternyata begitu kita Tersenyum Ada hormon-hormon kebahagiaan Yang dilepaskan Sehingga yang tadinya kita kesel Kita capek Karena kita tersenyum Maka itu bisa membantu kita Untuk lebih Relax Dan itu membuat kita menjadi lebih Bahagia Pak Endi Wow menarik sekali ya Tapi memang Tuhan itu Sebagai pencipta kita itu Luar biasa ya Jadi Sahabat keluarga Senyum itu bukan Tanpa maksud dan tujuan Ternyata ada gunanya juga Sama seperti kita Mungkin ketika menarik nafas ya Ketika misalnya Berbeban berat Tarik nafas sebentar Lepaskan Itu pun juga akan menolong kita Untuk bisa relax Ketika kita tegang Misalnya Nah selain Selain melepaskan Hormon-hormon kebahagiaan Kalau menurut Pak Himawan Apalagi ya sih Keuntungan kita tersenyum Iya Sebelum nanti Saya mau tanya soal juga itu Pak Gimana ngebedain senyum yang fake Sama yang asli Tapi mungkin jambung Pertanyaan ini nih Apa sih keuntungannya tuh Kalau kita tersenyum Wah ini memang menarik sekali ya Pak Endi ya Yang pasti tidak hanya Untuk image Atau kelihatan bagus di foto Itu udah pastilah ya Kalau kita senyum kan Jadi kelihatan lebih ganteng Dan lebih ini Dan Konon kabarnya ya Menurut berbagai penelitian Kalau kita Menjadi pribadi yang mudah tersenyum Itu akan attract orang lain Orang akan lebih suka berrelasi Dengan orang yang Murah senyum Atau mudah tersenyum Dibandingkan dengan orang yang Aduh gitu ya Senyum tapi kebalik Maksudnya ya Merengut gitu ya Cemberut gitu ya Nah Bukan hanya masalah stres gitu ya Tapi Neuropeptida yang saya katakan tadi Ketika kita tersenyum itu Itu menjadi jembatan Antara emosi dan perasaan Yang kita rasakan Lewat semua Neuropeptida itu Semua organ tubuh Kita menjadi tahu Bahwa ada perubahan Suasana hati Ya tadi yang mungkin sedih Marah Bersemangat Ya Ada perubahannya nih Gitu ya Nah Senyum itu tadi saya katakan Melepaskan hormon kebahagiaan Efeknya apa? Denyut jantung menjadi menurun Bagus buat jantung kita Nggak terlalu kerja keras Kesehatan jantung kita Jadi lebih bagus Ya Tidak diforsir kerja keras terus Tubuh jadi lebih relax Ya Nggak tension Nggak tegang Jadi Tidak cepat lelah Gitu ya Dan menurunkan tekanan darah Ya Kalau tekanan darah kita baik Ya otomatis itu Semua organ tubuh kita Juga berfungsi dengan baik Selain itu Endorphine juga dikenal Sebagai Peredah nyeri yang alami Jadi kita Nggak gampang Perasa sakit Tapi kalau tubuh kita Sakit-sakit semua Waduh Jangan-jangan Bukan karena memang Ada bibit penyakit Atau kita salah tidur Atau soal apa Jangan-jangan masalah Emosi kita yang negatif Ya Dan Endorphine ini Juga akan membantu Apa ya Mengurangi Rasa sakit Dan Endorphine juga Sebagai anti-depresan Artinya apa Bisa mengurangi Stress Dan mengurangi depresi Itu kenapa Salah satu Pendekatan Konselor Konseling psikologis Ada yang Maka namanya Terapi senyum Orang yang lagi depresi Orang yang lagi depresi Orang yang lagi Kesusahan Griefing Biarlah emang Dia menangis dulu Biarlah dia merasa sedih dulu Tapi setelah itu Pelan-pelan Diajak untuk Mulai menemukan Hal-hal yang patut Dia syukuri Mulai belajar Untuk menemukan Hal-hal yang Dirasakan patut Buat dia Punya Harapan lagi Diajak lagi Melihat Kembali lagi Ke masa-masa indah dulu Sebelum dia Sebelum pandemi Misalnya Atau sebelum dia Terkena masalah Coba diingat-ingat lagi Dibanggitkan lagi Supaya dia mulai tersenyum Dan ketika dia tersenyum Nah itu dia Langsung itu dampaknya Bagus sekali Buat tubuh kita Family First Indonesia Dengan bangga Mempersembahkan Family First Indonesia Akademi E-Learning Kini Anda dapat belajar Mengenai relasi Pernikahan Dan parenting Dimanapun Kapanpun Dan dengan apapun Daftar sekarang juga Dengan melakukan Scan pada barcode Kemudian Anda akan mendapatkan Akses login Berupa username Dan password Yang akan dikirimkan Ke alamat email Yang Anda cantumkan Di form pendaftaran Setelah masuk Anda dapat menyimak Beberapa informasi Di menu pengumuman Ada banyak informasi Terkait Family First Indonesia Akademi E-Learning Maupun informasi Seputar kelas Atau kurikulum Yang Anda sedang ikuti Anda juga dapat memilih Kelas Atau kurikulum Yang akan diikuti Di kelas free trial ini Anda dapat melihat Beberapa konten Yang menarik Konten yang tersedia Dengan sangat mudah Diakses Dengan mengklik Menu konten Anda kemudian Dapat menelusuri Beberapa modul Yang sudah disediakan Ada tips, artikel Dan juga contoh modul Dari kurikulum Better Parenting Dan Maximum Marriage Ada banyak konten Atau modul Yang dapat Anda nikmati Family First Indonesia Akademi E-Learning Menyediakan konten Dalam bentuk Text, video Dan PowerPoint Yang dapat Anda baca Tonton Dan juga download Anda dapat beriteraksi Bersama kami Melalui kolom diskusi Silahkan berikan feedback Kepada kami Terkait dengan pengalaman Anda Mencoba Family First Indonesia Akademi E-Learning Betul Setuju banget Ada satu terapi Juga terapi tertawa Bahkan kalau Lihat sebuah video Yang lucu Kemudian di video itu Ada orang yang tertawa Biasanya kita terpancing juga Tertawa Justru bukan Mentertawakan Isi videonya Tapi Kepancing ketawa Ketika kita mendengar Tertawanya orang lain Ada eksperimen sosial Kalau tidak salah Di sebuah kereta Satu Dua orang tertawa Tiba-tiba Ada yang lain Ikutan tertawa Sampai satu gerbong Kereta itu Kemudian mereka Tertawa Jadi tertawa itu Menular Menular Dan demikian juga Bukan hanya ketawa juga Pak Endi Senyum pun juga menular Ketika kita senyum ke orang Kita papasan aja lah Kita papasan misalnya Di kompleks Sambil lari pagi Kita senyum orang Orang yang tadinya mikir juga Senyum Akhirnya Jadi senyum juga Karena berusaha ngimbangin kita Sambil senyum Sambil mikir-mikir Siapa orang ini Kok senyum-senyum sama saya Tapi yang harus hati-hati Pak Endi Jangan sampai kita Senyum-senyum sendiri Itu berbahaya Betul sekali Tapi kalau ngomongin Soal senyuman Kadang-kadang Soal anak hati kita Mungkin sedang Tidak terlalu baik Apakah kita juga Tetap harus tersenyum Di tengah-tengah Situasi seperti itu Apakah itu kemudian Tidak membuat Senyum kita Sebenarnya senyum yang palsu Pertanyaan tadi Gimana kita bisa Ngebedain Dan kalau seandainya Kita senyum palsu sendiri Apa dampak buruknya Atau bahkan mungkin Apa yang bisa kita lakukan Supaya senyum kita Tetap tulus Supaya hormon-hormon Kebahagiaan tadi itu Hadir gitu ya Di dalam hidup kita Gimana Pak Himawan Ini menarik Ini menarik memang Pak Endi Hari ini kita Banyak belajar Tentang psikologi senyum Seperti hari tadi Kebahagiaan Ada yang sejati Dan ada kebahagiaan Semu Demikian juga senyuman Apa sih dimaksud Senyuman yang sejati Atau senyuman The true smile Di antara semua Jenis senyuman manusia Jadi banyak banget Memang jenisnya Ada satu yang disebut Senyuman Dushin Dushin ini diambil dari Seorang peneliti abad 19 Namanya Saya sambil Melihat kepaian nih Pak Endi Guillaume Dushin Seorang Perancis Dia memberikan kontribusi Yang luar biasa Tentang pemetaan Otot-otot wajah kita Termasuk yang bertugas Mengendalikan ekspresi wajah Nah menurut Dushin ini Senyum yang tulus Senyum yang real Itu senyuman yang tampak Hingga ke mata Dimana sudut-sudut mata kita itu Ikut berkerut Makin banyak kerutannya Menurut Dushin ya Berarti makin tulus Senyumnya Selain ada gerakan Dari dua otot wajah kita Di mulut dan di pipi Dan biasanya memang Yang menjadi ciri Yang menjadi penanda Apakah senyuman seseorang itu Tulus atau tidak Yaitu yang pertama Dua otot wajah Yaitu di mulut dan pipi Ini tertarik Gitu ya Nah tapi Yang semakin memperjelas Ciri-ciri senyum Senyum yang tulus Atau senyum yang sejati Senyum yang Dushin Istilahnya gitu ya Itu adalah kerutan Di ujung mata sini Makin berkerut ujung matanya Berarti memang senyumannya tulus Gitu ya Senyumannya memang lepas Nah Sedangkan senyuman yang lain Bukannya berarti Tidak tulus sih Gitu ya Tapi banyak juga disebut Sebagai senyum formalitas Gitu Senyum formalitas itu ya Tadi saya katakan gitu ya Aduh Ini seorang nyebelin Tapi ini bos saya Atasan saya Suka nggak suka Saya mesti senyum Ini apa Waduh Ini Sebenarnya saya sebel sama orang ini Tapi ini tetangga saya Tetangga sebelah rumah Persis lagi Gitu ya Masa Masa Kita nggak bersahabat Baik ya Itu senyum formalitas Gitu Nah Jadi Kalau tadi Bedanya gimana nih Antara senyuman asli dan pasu Ya Senyuman itu menggerakkan Beberapa otot wajah tadi Kalau sampai Ujung Sudut matanya ini ya Kerutannya makin banyak Menurut Dushin Itu justru yang Semakin tulus Dan Otot yang dipaksa Untuk tersenyum Akan membuat senyumannya Semakin lebih lebar Tapi Kalau senyuman ini Nggak tulus Biasanya Senyuman ini Nggak tahan lama Ya Tapi kalau seorang yang Bener-bener senyumannya tulus Itu Mau Berapa detik pun Nggak ada masalah Tapi kalau orang yang dipaksa senyum Senyumnya nggak tulus Gitu ya Nah itu Nggak bisa bertahan lama Pak Endi Dan juga sahabat keluarga Pasti akan cepat Lagi kebetulan semula Misalnya Pas-pasan sama orang Gitu ya Senyum Tapi begitu orang yang udah lewat Kita bisa balik lagi Gitu Tapi kalau sudah Berapa lama Sudah papasan pun Sudah lewat pun orangnya Kita masih Tetap merasakan otot kita Otot-otot wajah kita Tertarik Berarti kita Membener-bener senyum yang tulus Gitu Pak Endi Menurut Oke wow Tapi mungkin itu Nggak akan berlaku ya Pak Kalau segala kerutan itu Nggak akan berlaku Kalau sama orang yang Sudah dibotoks ya Bener sekali Sudah tersamar ya Pak Agak sulit Karena kerutannya Sudah nggak ada Jadi dia mau tertawa Terpingkal-pingkal Seperti apapun Nggak akan nampak Kerutannya Tapi yang paling penting Apa yang ada Di dalam hati Pak Him Kalau ngomongin Soal senyuman Kebahagiaan Apakah ada Kaitannya sama Keberartian Sejauh mana Sebetulnya Hubungan dari Kebahagiaan sendiri Dengan keberartian Apa bagaimana Kita melihat Berartinya hidup kita Atau mungkin Berartinya diri kita Memang menarik ya Tadi kan Sempat kita diskusikan Pak Endi ya Saya pernah mengatakan Bahwa yang mengejar Kebahagiaan diri sendiri Akhirnya malah Nggak bahagia Karena mereka terfokus Pada dirinya sendiri Ketika mereka Tidak berhasil Mencapai apa Mereka inginkan Itu membuat mereka Makin kecewa Makin rusak Gambar dirinya Padahal menurut Sebuah penelitian Dilakukan oleh Tim ahli psikologi Dari Universitas Berkeley Di Amerika Serikat Itu menemukan Ketika orang Justru mulai Berusaha Tidak terfokus Pada dirinya sendiri Tapi dia berusaha Untuk Melihat orang lain Memperhatikan orang lain Berusaha membuat Hidup orang lain Menjadi lebih indah Lebih baik Lebih Lebih Baik gitu ya Maka Melihat senyum Dan kebahagiaan Orang yang Terbantu tadi Orang yang merasa Grateful ya Merasa thankful Merasa bersyukur tadi Itu kan tadi kan Pak Endi sudah katakan Kita sudah sepakat ya Ketawa aja bisa nular Apalagi senyum Justru Ketika melihat mereka Tersenyum bahagia Itu ada satu Mungkin kalau beberapa orang Awam mengatakan Kayak ada rasa yang Anget-anget Dalam hati kita Ada yang anget-anget Di sini nih Jadi muncul Kepuasan diri Merasa bahwa Hey Saya Ternyata Punya arti ya Hidup saya Ternyata bukan Cuman gini-gini aja Hidup saya Bisa membuat Hidup orang lain Lebih bahagia Hidup saya bisa membuat orang lain Hidupnya lebih mudah Hidup saya bisa membuat orang lain Lebih baik Rasa geberartian itu Meaning itu Yang memunculkan rasa puas Dan kita sudah sama-sama Semakati tadi Rasa puas itu Ternyata akan memunculkan Pada Kebahagiaan pada diri kita Jadi itu kenapa Daripada kita hanya mengejar Kebahagiaan diri Demi kepuasan diri Yang malah bisa membuat kita kecewa Lebih baik Kita mesti berubah Paradigma kita Untuk mencoba Membahagiakan orang lain Jadi fokusnya bukan kepada self Tapi kepada others Kepada orang lain Jadi memang Keberartian diri itu Bukan bergantung kepada Seberapa banyak Kita dipuaskan Dengan segala keinginan Kita terpenuhi ya Tetapi ketika Keberartian itu Bisa kita rasakan Ketika kita mungkin Bisa melakukan hal-hal kecil Untuk orang lain Kemudian apa yang kita lakukan Itu bisa membuat orang lain Tersenyum Dan itu Menjadi sesuatu hal Yang sangat berarti Kita baru lewat bulan Februari Mau ngomongin soal cinta Katanya Kebahagiaan itu Cinta itu menimbulkan Kebahagiaan Saking Bahagianya Katanya orang Kalau lagi Jatuh cinta aja Bahkan kotoran aja Rasanya kayak coklat Katanya Kalau menurut Pak Imawan Cinta yang kayak gimana Yang bisa bikin bahagia Apakah cinta yang seperti itu Cinta yang buta Atau cinta yang kayak gimana Yang sebetulnya bisa memberikan Kepada kita Kebahagiaan Iya Seringkali banyak orang begini Ketika Mencintai seseorang Ya itu Saya gak mau bilang kesalahan ya Tapi kecenderungan lah ya Kecenderungan orang itu Langsung dia all out Dia berusaha memberikan Yang terbaik gitu ya Sampai akhirnya dia Sampai Bahkan sampai mengorbankan Dirinya sendiri Sampai Saya kasih Saya gak apa-apa Yang penting dia bahagia Saya kira ini juga bukan jenis cinta yang sehat Justru kita harus memberikan Kata cukup Jadi Kata bahagia Identik dengan kata cukup Cukup Kalau kita Termasuk dalam hal cinta ya Ketika kita memberikan kadar cukup Pada cinta yang kita berikan pada orang lain Cukup disini Artinya gini loh Bukan berarti gak all out Bukan berarti gak habis-habisan Bukan berarti kemudian Kasih segini dulu deh Yang lain Kasih Kasih ban cadangan deh Juga cinta yang lain-lain juga Bukan begitu juga Gitu ya Bukan kita sebar-sebar Sebar persona Bukan itu juga ya Tapi ketika kita Mencintai seseorang Kita pun tidak berlebihan Tidak terlalu terfokus Sampai Menyiksa diri kita sendiri Kita jangan sampai terkekang Dengan cinta yang terlalu Menggebu-gebu Dan menguras energi Kita mencintai Dengan secukupnya Secukupnya maksudnya ya Di dalam cinta kita Kepada orang lain Kasih kita pada keluarga kita Kepada pasangan kita Kepada anak kita Orang tua kita Tetap kita punya ruang Untuk terus bertumbuh Sebagai seorang pribadi Gitu Kita pernah bahas ini Dalam salah satu Talk show Instagram live kita Pak Endi ya Gitu Jadi Sahabat-bahar Bisa follow Instagramnya Family First Indonesia Dan coba kali lagi Dari rekaman Talk show Instagram live Family First Indonesia Jangan terlalu Berespektasi Terlalu tinggi Terhadap balasan-balasan Yang kita peroleh Dari orang Yang kita kasihi Kadang-kadang gini loh Saya temukannya Pak Endi ya Dan juga sahabat keluarga Orang yang merasa Mencintai seseorang Dia kemudian Punya ekspektasi Orang ini juga Akan memberikan Respon yang sama Membalas dia Dengan hal yang sama Manimal kualitasnya sama Gue udah baik Kalau orang Jakarta bilang Gue udah baik sama lu Lu juga mesti baik sama gue Kan gue sayang sama lu Dan katanya Kamu juga sayang sama aku Gitu ya Nah Tapi ketika misalnya orang Namanya manusia ya Pak Endi ya Mengecewakan kita Dia juga seorang manusia Yang bisa lupa Bisa hilaf Kita jadi Karena ekspektasi kita Terlalu tinggi Kita jadi sakit Gitu Kok Kok gak bisa Ngimbangin saya sih Gitu Kok seperti Kayak gini sih Balasannya gitu ya Sehingga akhirnya Yang terjadi Kita malah kecewa Tapi kalau kita Mencintai seseorang Dengan cukup Ya artinya bahwa Saya sayang sama kamu sih Tapi saya juga sadar Kamu manusia biasa Yang bisa aja hilaf Bisa aja Punya kelemahan Yang bisa mengecewakan Kita kan juga Lebih mudah mengatur Ekspektasi diri kita sendiri Kita juga tidak akan Memaksakan Semua standar kita Harus diikuti oleh Pasangan kita Karena kasih yang sejati Cinta yang sejati Tidak mengubah Pasangan kita Menjadi seperti yang kita mau Kita mesti hormati Dia dengan segala Keunikan dan kerapuhannya Dan kita mesti belajar juga Bahwa kita pun juga Gak sempurna Dan kita pun juga Perlu bertumbuh juga Bersama-sama dengan orang Yang kita kasih Itu Pak Endi Dan juga sahabat keluar Wow Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah Pak Kakak Kenapa kemudian Kita perlu berhati-hati Ketika cinta itu Tanpa logika Justru ketika kita mencintai Tetap harus melibatkan logika Atau mungkin Istilah lain dari kata cukup Juga kita perlu seimbang Betul ya Pak Himawan? Benar sekali Pak Endi Ketika kita mencintai orang lain Kita harus sayang Sama diri kita sendiri juga Jangan sampai kemudian Akhirnya kita punya ekspektasi Yang begitu tinggi Mengorbankan banyak hal Dan justru kemudian Kita dikecewakan Cinta yang harus memberikan kebahagiaan Justru tidak memberikan kebahagiaan Nah ini kan juga banyak terjadi nih Di kasus-kasus Pernikahan Dan lain sebagainya ya Beberapa waktu yang lalu kan Family First Bersama dengan Bilangan Research Juga melakukan sebuah penelitian ya Terhadap keluarga-keluarga nih Family Conflict Dan Domestic Abuse Dan yang menarik Sahabat keluarga Memang 3 tahun terakhir ini ya Apalagi di masa-masa pandemik Angka perceraian Dan lain sebagainya Itu cukup meningkat Nah ini kalau Pak Himawan Melihat sendiri nih Kalau dikaitkan Dengan Kebahagiaan itu sendiri nih Banyak Apalagi baru muncul Seri terbaru ya Layangan Putus Dimana Aris Kemudian mencari Kebahagiaan Di tempat yang lain Nah kalau Pak Himawan sendiri Melihatnya gimana nih Dengan situasi Seperti ini Mungkin ada hal-hal yang Menjadi catatan penting Yang perlu diperhatikan Supaya Ya keluarga Gak ada yang sempurna ya Pak ya Tapi ketika Di dalam ketidaksempurnaan itu Gimana caranya Kita tetap bisa Menikmati kebahagiaan Dan justru bukan Kemudian mencari kebahagiaan Di luar Gimana Pak Himawan Nah Wah ini Ini pertanyaan menarik sekali Pak Endi ya Kembali lagi Kata kuncinya adalah Fokus kita Fokus kita Fokus kita ini kemana Apakah Mengejar kebahagiaan diri sendiri Pak Him Pak Him Pak Endi Emangnya kita tidak boleh bahagia Boleh Hak Ya kan Bahkan PBB Memasukkan ke dalam Hak Asasi manusia Hak untuk berbahagia ini Gitu ya Tetapi ketika kita Terobsesi Untuk Mengejar kebahagiaan diri sendiri Kita justru akan kecewa Apalagi kalau kita punya Ekspektasi yang terlalu tinggi Kepada pasangan kita Ya Padahal Tanpa kita sadari Ekspektasi yang tinggi ini Semata-mata apa Untuk Kepuasan kita sendiri Keegoisan kita Saya mau pasangannya seperti ini Harus begini Kalau ngomong harus begini Dan dananya harus begini Yang romantisnya seperti ini Gitu ya Lalu ketika pasangan kita Tidak seperti itu Kita coba mengubah pasangan kita Demi kepuasan diri Gitu Sehingga ketika Upaya kita merubah Ketika pasangan tidak seperti Yang kita mau Ekspektasi kita Tidak kesampaian Kita malah konflik Sama pasangan kita Yang jengah Mungkin yang capek juga Kok semua-semua harus Atur Sandar kamu sih Karena mana capek juga Pakaian harus Standar kamu Saya harus begini Harus standar kamu Saya mesti Penampilan saya aja Kamu yang ngatur Saya mesti senyum Gimana sama orang Kamu juga yang ngatur Sampai makan pun kayak apa Harus kamu yang ngatur Kan jadi Jadi konflik Ya Dan ketika seseorang Sudah mulai Tidak bisa lagi Sudah Melewati Batas kesabaran dia Maka perilaku Agresinya Mulai muncul Makanya terjadi Abuse Gitu ya Katanya saling mencintai Malah saling melukai Misalnya Kita kecewa Kita terluka Karena kita Punya ekspektasi Yang terlalu tinggi Masalahnya dalam Kelukaan kita Kekecewaan kita Ketika kita Membangun relasi Dengan Bukan pasangan kita Yang belum pernah Berantem sama kita Belum pernah berantem Gara-gara Cara makannya beda Diatur Belum pernah ngatur-ngatur Kita lah Gitu ya Yang Belum pernah Mungkin belum pernah Ngomentarin Rambut kita Gimana lah Gitu ya Senyum kita kurang Gimana lah Karena memang Gak pernah tinggal Belum sampai tinggal Bareng kan Sesekali aja Ketemunya Kita merasa Yang ini lebih nyambung Yang ini lebih bahagia Saya Dia lebih ngertiin Saya Gitu ya Udah gak Gak peduli lagi tuh Apakah ini bener Gak bener Tapi kan Karena saya kan Menikah untuk bahagia Saya gak bahagia Kebahagiaannya Saya temukan sama dia nih Gitu Padahal kita belum pernah Berkonflik berat Sama dia Ini disebutkan Kebahagiaan semu nih Pak Endi dan juga Sahabat keluarga Sepertinya bahagia Sampai nanti Ya Sampai nanti Ada gesekan Ada luka Barulah kita sadar Bahwa kebahagiaan Selama ini Cuma semu belaka Padahal Sahabat keluarga ya Dalam relasi Dengan siapapun Kita berrelasi Kita harus siap Untuk terluka Kita harus siap Untuk menerima Ketidaksempurnaan Dan kerapuhan Orang yang berrelasi Dengan kita Nobody is perfect In this world Karena seorang punya Sempurna di dunia ini Kalau saat ini Kau dengan pasanganmu Sedang merasa Kau sedang merasa Tidak bahagia Mungkin kan ada Gesekan-gesekan Yang tidak Dikelola dengan baik Belum ada Yang benar-benar Menuntaskan Perbedaan-perbedaan Yang ada Semua Ditimbun Semua Ditutup-tutupi Semua Seperti terkesan Disembunyikan Untuk jaga image Ayo Sahabat keluarga Sahabat keluarga Keluarga Indonesia Mereka-mereka yang Tadinya merasa bahagia Dalam perselingkuhannya Termasuk ini Pada akhirnya Justru menemukan Kehampaan Jadi bagi sahabat keluarga Bagi keluarga Indonesia Yang mengikuti Seris tadi Saya sih enggak Seris layanan putus tadi Kan bisa melihat Di endingnya banget Justru si Aris Dan Lydia Selingkuhannya Bukannya bahagia loh Setelah Diketok palu Si Aris ini pisah Dengan Dengan Kinan Pasangannya Dengan istrinya Mereka justru Merasa hampa Mereka justru Merasa Sedih Dan Dari berbagai Kisah Kisah yang Yang saya Dengar Yang saya Konseling juga Mereka kemudian Mulai sadar Ketika mulai ada Gesekan-gesekan Setelah mereka tinggal Bareng dengan selingkuhannya Mereka mulai Realize Ternyata Selama ini Yang pasangan Saya lakukan Jauh lebih baik Ketimbang Selingkuhan saya ini Mulai menemukan Hal-hal yang Enggak beres Mulai menemukan Hal-hal yang Akhirnya menyesal Jadi Mereka baru sadar Bahwa ternyata Teman selingkuhannya ini Sama Tidak sempurnanya Seperti pasangan nikahnya Karena itu Sahabat keluarga Keluarga Indonesia Dan juga Semua yang mendengarkan Talkshow Kita Pada saat ini Hari ini Yuk Jangan kepancing Dan kebahagiaan Semu Yang dibangun Dengan relasi Yang tidak benar Tidak akan Pernah kita menemukan Kebahagiaan sejati Berdasarkan relasi Yang kita mulai Dengan cara yang salah Kita harus lakukan Sesuatu dengan benar Gitu Pak Endi Dan juga Keluarga Indonesia Wow Menarik sekali Sahabat keluarga Jadi memang catatan pentingnya Satu sisi kebahagiaan Itu bukanlah Sesuatu hal Yang kita kejar Tapi perlu Tapi perlu juga Diupayakan Ketika kita belajar Bersyukur Kemudian Seimbang Di dalam menjalani Hidup dan relasi Kita Kemudian yang paling penting Adalah bagaimana Kita juga boleh Sungguh-sungguh Melihat Hal-hal yang positif Walaupun di tengah-tengah Segala ketidaksempurnaan Jangan sampai Kemudian Ketika fokus Kepada hal negatif Kita beralih Kepada hal yang lain Tapi sayang sekali Pak Himawan Ngomongin soal Kebahagiaan Menarik sekali Kepada kita terbatas Jadi mungkin di bagian akhir ini Mungkin Pak Himawan Boleh kasih closing statement Buat Sahabat keluarga Sekarang Yang mungkin mendengarkan Kita hari ini Yang mungkin sedang Terus berusaha Untuk bahagia Atau mungkin sedang Menikmati kebahagiaan Silahkan Pak Himawan Ya Sebelum saya menyampaikan Tips and tricks-nya Praktisnya Saya mau mengutip Satu pernyataan Yang dikatakan oleh Aldous Huxley Aldous Huxley Mengatakan begini Kebahagiaan itu Tidak bisa dicapai Dengan Dengan usaha kita Mengejar kebahagiaan Terus mata-mata Kebahagiaan adalah Produk sampingan Dari Aktivitas-aktivitas Yang lain Yang kita lakukan Artinya Upaya kita Mengejar kebahagiaan Justru tidak akan Menghasilkan kebahagiaan Lalu gimana Supaya kita bisa Tersenyum Dan berbahagia Dengan tulus Bukan yang palsu Bukan fake Bukan juga dark syndrome Yang kita lakukan Saya akan ambil Akronim dari kata Cinta itu sendiri Saya akan propose Cinta Yang membuat seorang Tersenyum Bahagia dengan tulus Semua tulus Kebahagiaan juga Sejati C Care Caring Belajar mempedulikan Orang lain Memperhatikan Kepentingan orang lain Memperhatikan Kepergumulan orang lain Hidup kita Hidup kita bukan Cuma buat kita sendiri Kok Hidup kita bukan Cuma buat Demi Ketenaran kita Kebahagiaan kita Semata-mata Lakukan yang bisa Kita lakukan Semaksimal mungkin Gak usah ngoyo juga Gak perlu Memaksakan diri Untuk bisa membuat Orang yang sedang Bermasalah Orang yang sedang Susah Itu Paling tidak Dia bisa tersenyum Karena ada Pertolongan dari kita Karena ada Kehadiran kita Mungkin kita gak usah Membantu Menyelesaikan masalah dia Tapi dengan kita Menyediakan telinga Yang 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 lebar Dan kita berikan Waktu untuk mendengarkan Kelu kesah Kelu kesahnya Kita sembuh Hidup dia bahagia Belajar untuk Caring C Yang kedua N I Internal Artinya begini Tinggalkan pola pikir Bahwa kebahagiaan Senyum itu sesuatu Yang dikarenakan Hal-hal lahirnya Karena duitnya banyak Karena prestasi Karena posisi Karena prestise Bukan itu Kembangkan pola pikir Dan sikat hati Dari dalam diri kita Dari dalam diri kita Bahwa Saya gak mau ngejar Yang pernik Yang Aksesoris-aksesoris Mata-mata Sumber kebahagiaan Itu harus dari dalam diri kita sendiri Kalau kita tersenyum Memang itu dorongannya Dari dalam Bukan karena dipaksa Bukan karena aturan perusahaan Bukan karena aturan Norma bermasyarakat Bukan Tapi memang karena kita Mau bahagia Kita tersenyum Dengan tersenyum Kita akan merilis Hormon-hormon Yang akan membuat kita Menjadi terasa lebih nyaman Dan bahagia Itu I Internal Kembangkan hidup yang di dalam Kalau di dalam kita Yang di dalam kita ini Sikap hati kita Pela pikir kita Kita bangun dengan benar Maka ini akan terpancar keluar Jangan dibalik Bukan dari luar ke dalam Tapi dari dalam ke luar Kemudian N C-I-M Nyatakan Kasih dan cinta Yang tulus Sewajarnya Tanpa ekspektasi Atau sandan terlalu kaku Apalagi terlalu tinggi Supaya kita gak gampang Sakit hati dan kecewa Ketika Orang yang kita kasihi Tidak Meresponi Seperti yang kita harapkan Nyatakan dengan Sewajarnya saja Ya Tidak perlu berlebihan T Tuhan lah Sumber kebahagiaan Dan sumber cinta yang sejati Yang bisa membantu kita Untuk caring sama orang lain Untuk bisa kita Bisa tidak egois pada diri kita sendiri Tapi kita mulai fokus pada orang lain Tuhan lah juga yang memampukan kita Untuk kita bisa tersenyum dengan tulus Karena selama Tuhan Ada bersama-sama dengan kita Kita pasti punya pengharapan Punya kehidupan yang lebih baik lagi Masalah pasti akan berlalu Dan yang terakhir Ampuni Ya Ampuni Pengampunan itu adalah kunci Untuk membuka kita Untuk bisa bebas dari penjara Yang namanya sakit hati Luka Kecewa Yang membuat hidup kita malah gak bahagia Ampuni orang-orang yang selama ini menyakitimu Yang membuat merasa kurang berharga Yang membuat merasa kamu kurang berarti Dan mulailah mbaran baru Kita baru sampai di hari keempat Di bulan Maret ini Bulan yang baru Coba mulai lagi Belum terlalu jauh kok Belum terlambat Baru bulan ketiga juga Di tahun 2022 Mulai lambaran baru dalam kehidupan kita Tidak lagi hidup dalam kepalsuan Tidak lagi hidup untuk mengejar Hal-hal yang Sifatnya lahiriah Atau image mata-mata Tapi Mulailah untuk melakukan hal-hal yang benar Tapi dimulai dengan apa Ampuni Ampuni orang telah menyakiti Ketika kita mengampuni orang menyakiti kita Kita sedang Kita bukan sedang membuat hidupnya lebih baik Kita sedang membuat hidup kita menjadi lebih baik Wow Termasuk mengampuni diri juga penting ya Pak Ibu Benar Benar sekali Pak Ibu Menyalakan diri Belajar untuk Apa Apresiasi diri Yang mengampuni diri Itu juga menolong kita untuk bahagia Menarik sekali Caring Internal Nyatakan kasih Kemudian Menyatakan kasih dengan Dengan tepat ya Kemudian Tuhan Dan yang Tidak kalah pentingnya adalah Belajar untuk Mengampuni Wow Sering kita Hari ini Sangat-sangat luar biasa Banyak pengetahuan baru juga nih Tentunya buat sahabat keluarga Dan tentunya kami terus Rindu sekali Keberadaan Family Verse Indonesia Juga boleh menginspirasi Sahabat keluarga Sekalian ya Dan kami Senang sekali Kalau sahabat keluarga Yang mungkin tertarik Dengan topik-topik soal keluarga Juga boleh mengunjungi Instagram kami Atau bahkan mungkin Youtube Dari Family Verse Indonesia Sekali lagi terima kasih Pak Himawan Untuk kesempatan saat ini Untuk diskusi yang menarik Dan kita Akan berjumpa lagi Sahabat keluarga Di waktu-waktu yang akan datang Terima kasih Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa Salam sehat semuanya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa semuanya 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 Sampai jumpa semuanya